hai teman-teman assalamualaikum untuk di video kali ini saya akan memasak tauge dan telur untuk tauge ini saya pakai 250 gram sedangkan telurnya saya gunakan 4 butir sekarang kita pecahkan telur ini lalu disisikan di wadah nah teman-teman untuk telur sesuaikan aja mau pakai 2 ataupun 1 boleh ya untuk telur ini nanti saya mau goreng atau diceplok aja nah menu ini sangat cocok untuk menu makan sarapan cara membuatnya sangat mudah banget untuk bahannya sesimpel ini ya ini cuma diiris aja untuk bumbunya ini saya siapkan tiga buah cabai merah keriting ini dipotong serong aja seperti ini untuk bawang saya pakai tiga siung bawang merah dan tiga siung bawang putih ini diiris aja atau dipotong tipis seperti ini untuk daun bawang saya gunakan dua batang ini daun bawangnya saya potong kasar aja seperti ini sekarang untuk minyak goreng sudah saya siapkan ini udah panas minyak gorengnya boleh disesuaikan dan kita goreng atau diceplok aja telur ini jangan lupa tambahkan dengan garam sedikit supaya ada rasanya ini digoreng setelah bagian bawahnya mengering seperti ini boleh dibalik ya supaya matangnya rata bagian bawah dan bagian atasnya setelah mengering boleh kita potong-potong menjadi empat bagian karena telurnya tadi empat butir ya jadi ini dipotong saya potong-potong 4 potong aja setelah itu ini udah matang teman-teman boleh diangkat lalu kita sisihkan untuk minyak goreng ini nanti saya gunakan kembali kita tumis bawang merah bawang putih yang udah dipotong potong itu nah ini masukkan bawang merah bawang putih ditumis sampai warnanya itu kecoklatan pastikan bawangnya digoreng sampai harum dan kecoklatan supaya hasil masakannya itu enak dan wangi setelah itu masukkan telur yang udah diceplok itu tambahkan potongan cabai dan potongan daun bawang tauge ini tauge 250 gram lalu ratakan setelah rata teman-teman saya akan tambahkan dengan 1 sendok teh penyedap rasa atau boleh disesuaikan dan 1 sendok teh sawas tiram jadi nggak saya pakai garam lagi karena telurnya udah gurih udah tadi saya pakai garam sedikit untuk menggoreng telurnya itu ya ini dimasak diaduk-aduk seperti ini nah teman-teman untuk rasa silakan dikoreksi selera masing-masing ya menu hari ini cocok banget untuk menu makan sehari-hari untuk membuatnya sangat mudah cara membuatnya sangat gampang banget ya pokoknya buat teman-teman wajib dicoba rasanya enak banget dijamin ya nggak bakalan nyesel selamat mencoba ya buat teman-teman ini boleh diangkat teman-teman udah matang matikan aja api kompornya lalu disajikan oke buat teman-teman semoga suka semoga bermanfaat jangan lupa untuk like comment share dan subscribe nya terima kasih